Ya pemirsa proses pengrekrutan petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli ditunda. Penundaan ini dilakukan karena juknis KPURI belum keluar, sehingga masih menunggu juknis baru dari KPURI untuk membuka pendaftaran Pantarli. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi saat ini tengah mempersiapkan untuk pilkada serentak. Namun ada beberapa kegiatan yang tertunda seperti proses pengrekrutan petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarli. Pasalnya yang seharusnya dijatuhkan akan dibuka pada 5 Juni dan pelantikannya pada tanggal 25 Juni ditunda dikarenakan menunggu juknis baru dari KPURI. Disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi, Almutakin mengatakan, Penundaan ini dilakukan karena juknis dari KPURI belum keluar, sehingga masih menunggu juknis baru dari KPURI untuk membuka pendaftaran Pantarli. Dengan adanya penundaan perekrutan Pantarli ini, tidak mempengaruhi proses pilkada serentak mendatang karena proses kedepannya masih panjang. Kabarnya Bapak Pemang Perekrutan Pantarli diundur, Bang. Itu, Bang, kenapa, Bang, alasannya? Terkait juknisnya belum keluar, kalau di jadwalnya memang tanggal 5 besok sudah kita rekrutmen Pantarli, maka karena juknis dari KPURI belum keluar, kita sementara ditunda dulu untuk rekrutmen Pantarli. Kalau untuk pendaftaran selanjutnya belum? Kita nunggu instruksi dari KPURI, kapan? Kalau di tahapan itu tanggal 5 Juni kan, tahun ini kita sudah mulai buka pendaftaran untuk Pantarli. Nanti tanggal 25 Juni itu pelantikan kalau sesuai dengan jadwal awal. Diketahui untuk syarat pendaftaran Pantarli sendiri jika merujuk peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Pertama, harus WNI yang berusia paling rendah 17 tahun berdomisili di wilayah kerja Pantarli, sehat secara jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, dan tidak tergabung partai politik. Apabila persyaratan pendidikan tidak terpenuhi, maka Pantarli dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dengan bukti pernyataan. Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, selanjutnya harus melengkapi dokumen-dokumen lainnya.